Oke, kali ini kita akan belajar tentang membuat penomoran dan rumus secara otomatis pada Google Sheet Response. Nah, akan kita praktekan pertama cara membuat Google Form secara singkat, membuat spreadsheet, kemudian penomoran otomatis dan rumus penghitungan 3% dari data yang ada pada spreadsheet. Oke, pertama kita buka dulu Google Chrome, kemudian kita buka drive.google.com, kemudian kita tentukan lokasi penyimpanan form maupun spreadsheet yang akan kita gunakan. Kemudian, berikutnya kita pilih Google Formulir untuk membuat form. Kita beri nama dengan pendataan penghasilan. Jadi, kita akan menghitung 3% dari penghasilan yang masuk. Nah, kita klik bagian atas, maka akan berubah otomatis. Untuk pertama, kita berikan item nama, kemudian kita tambahkan item yang kedua yaitu penghasilan. Nah, di bagian penghasilan ini, kita pilih jawaban singkat. Kemudian, kita menuju ke titik 3 di bagian kanan bawah, kita klik untuk memilih validasi respon. Jadi, validasi respon ini kita gunakan untuk memastikan bahwa yang di inputkan adalah angka, sehingga bisa kita hitung. Oke, kita klik gambar mata untuk melihat seperti apa tampilannya. Nah, ternyata sudah jadi seperti ini, cukup simple. Kemudian, kita klik respon. Nah, kita klik bagian ini, respon untuk mendapatkan spreadsheet tempat penyimpanan pengisian form. Nah, biarkan seperti ini. Kita pilih buat spreadsheet baru. Nah, sudah muncul di tab baru, yaitu spreadsheet yang bernama pendataan penghasilan. Ada tiga kolom timestamp yang menunjukkan waktu pengisian. Kemudian, kita coba untuk mengisi. Nah, oke, untuk isian pertama, kita beri nama Andi. Dengan penghasilan sebesar 15 juta rupiah. Kita klik kirim. Oke, kita cek di spreadsheet, data sudah masuk. Nah, kita akan coba untuk memberikan penomoran di kolom yang paling depan. Dengan cara kita sorot kolom A, kemudian kita klik kanan. Kita pilih sisipkan satu kolom di kiri. Nah, kita beri nama dengan nomor. Kita coba untuk mengisi lagi, kita berikan input yang kedua. Kita beri nama dengan... Oke, sebelumnya, ini kita beri... Kita coba untuk kita kasih nomor secara manual. Nah, kita coba kita masukkan angka 2. Nah, kita lihat apa yang terjadi ketika ada input yang baru. Oke, kita klikkan nama Budi. Kemudian, kita inputkan penghasilannya 16 juta rupiah. Kirim. Oke, kita lihat. Data Budi sudah masuk, tetapi isian angka 2 yang kita masukkan itu tergeser ke bawah. Karena setiap pengisian pada Google Form itu akan menambah baris yang baru. Oke, lalu bagaimana supaya setiap data masuk, nomor juga secara otomatis. Oke, kita gunakan rumus yang sudah saya siapkan. Nah, nanti kita juga akan menghitung 3% dari penghasilan yang dimasukkan. Maaf, ini saya salah ngetik 2,5%. Oke, kita buka rumus dulu untuk nomor otomatis. Intinya, kita akan meletakkan 1 rumus array formula di baris paling atas suatu kolom. Nah, isi dari array tersebut adalah rumus yang kita siapkan. Nah, ini penjelasannya adalah ketika baris pertama itu bernilai 1, maka diisi dengan kata nomor. Nah, kemudian ketika bukan baris 1, maka kita lihat kolom B. Kalau kolom B kosong, maka isinya juga kosong pada kolom A. Nah, sisanya akan dimasukkan angka, yaitu baris dikurangi 1. Jadi, rumus row ini berlaku di Excel maupun spreadsheet. Nah, setelah itu rumus ini kita pindah ke dalam array formula. Oke. Sudah, kita copy. Kita masukkan ke spreadsheet pada kolom pertama, baris pertama atau baris ke-1. Klik kanan paste. Oke, kita enter. Oh, maaf. Saya salah mempaste, ini ada di baris ke-2, seharusnya di baris pertama. Oke, kita ulangi. Jadi, dipaste di sel A1. Oke, kita perbaiki. Sudah, berhasil. Sudah, berhasil. Kita akan coba untuk menghitung 3% dengan menggunakan rumus array formula. Nah, ini rumah sudah kami siapkan. Untuk baris A1, maka akan diberi tulisan hitung 3%. Tapi, ketika baris pertama 1, bukan 1, maka lihat kolom D. Kalau kolom D kosong, maka kolom E akan bernilai kosong. Kalau bukan 1 dan tidak kosong, maka akan dihitung 3% kali nilai pada kolom D. Oke, kita pindahkan ke dalam kurung array formula. Oke, kita paste di sini. Kita copy. Lalu, kita letakkan di kolom E1. Nah, error. Nah, oh iya maaf ternyata. Tanda kurung tutupnya kurang 1. Nah, kita tambahkan kurung tutup 1. Lalu, kita tekan enter. Nah, ini sudah berhasil. Pada paling atas, tertulis judul sesuai dengan yang kita tuliskan. Yaitu hitung 3%. Kemudian, di bawahnya langsung menghitung 3% dari nilai penghasilan. Kemudian, kita coba untuk memberikan input baru. Kita lihat seperti apa hasilnya. Kita masukkan nilai Tony. Oke, kita kirim. Kita cek hasilnya di spreadsheet. Nah, data sudah masuk. Untuk penomoran, masuk. Kemudian, penghitungan 3%. Sudika sudah masuk. Nah, itu kita sudah coba. Oke, kita akan coba satu lagi untuk melihat hasil dari rumus yang barusan kita buat. Kita masukkan Dhani. Oke, lalu kita klik kirim. Nah, sama data sudah masuk. Kemudian, untuk rumus. Memang ada jeda sekian detik untuk menunggu hasilnya. Namun, tetap masuk secara otomatis. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.